hai oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi penggunaan RAM laptop Windows 10 yang penuh kita akan mengurangi penggunaan RAM nya ya Nah di sini kita cek dulu di taxmanager ini di taxbar ya kita klik kanan lalu pilih taxmanager teman-temannya Hai nah nanti taxmanager itu tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman klik tanda panah kecil agar tampilnya seperti ada yang di video Hai Nah di sini di bagian performan sini ketahuan ya RAM saya 12GB dan ini yang digunakannya use-nya itu 2,7 ya Hai dan yang tersedianya 9GB kita akan mengurangi penggunaan ini ya Nah caranya mudah ya teman-teman silahkan teman-teman eh konekan internetnya terlebih dahulu ya karena kita akan mendownload software langsung dari pihak Microsoftnya ini software eh resmi ya jadi aman dari virus kayak gitu teman-teman do ini WP nya bermasalah ini hai 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 nah udah nyambung kayak kita buka Google Chrome dulu ya Hai di sini temen-temen tulis aja eh RAM Hai map itu kayak gitu kayak gitu ya tinggal enter nanti ketika sudah silahkan teman-teman klik web yang paling atasnya Nah di tampilan ini teman-teman tinggal download softwarenya kayak gitu tinggal download softwarenya ukurannya kecil ya cuma 700 KB Oke kita download dulu dan file downloadnya ini ya remap kita ekstrak terlebih dahulu teman-teman ya kalau misalkan teman-teman ketika diklik kanan tidak ada tulisan ekstrak akhir atau ekstrak file berarti teman-teman harus download aplikasi winrar terlebih dahulu kayak gitu ya Oke kita ekstrak dulu ya teman-teman ya klik kanan kita ekstrak here ya atau ekstrak to remap ya agar menjadi folder nah agar menjadi folder seperti ini kita buka foldernya nanti akan ada 33 macam aplikasi ya sama ini aplikasinya cuma kalau yang ini dia untuk sistem Windows yang yang sistemnya 32 bit teman-teman ya tetap nah yang ini untuk sistem Windows yang 64 bit nah lalu Hai bagaimana mas cara mengetahui sistem kita berapa bitnya ya teman-teman tinggal klik kanan aja di diskusi sini ya klik kanan lalu pilih properties Hai nanti di sini akan ketahuan sistem tipe kita itu Hai sistem 64 bit atau 32 bit disini 64 bit ya Hai jadi langsung kita jalankan yang 64 yang ini tinggal di double-click saja Hai selanjutnya tinggal di agree ya Nah disini Hai aplikasi sudah berhasil dijalankan ya ya sudah membaca proses-proses program-program yang berjalan ya Oke selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian empty ini Hai lalu pilih empty walking set ya disini kita buka taxmanage nya dulu eh yang ini ya Nah ini kan Yes nya sampai 3 GB ya kita pilih empty terus yang ini Hai nanti dia berkurang tuh teman-teman ya tadinya 3 GB sekarang cuma 1 GB saja kayak gitu jadi penggunaan RAM nya sudah bisa kita kurangi selanjutnya ini juga Hai testnya itu bisa teman-teman kurangi ya ini kan penggunaan kontesnya itu 4GB sebenarnya ini untuk mempercepat eh pembacaan sistem komputer ya untuk mempercepat tapi kalau misalkan teman-teman mau ini dipersihkan lagi dari awal ya teman-teman tinggal diklik empty lagi yang yang ini ya terus pilih yang ini empty standby list nah nanti dia akan berkurang kayak gitu teman-teman ya mudah ya Nah seperti itu teman-teman ada pun cara yang selanjutnya untuk tambahan saja untuk mengurangi penggunaan RAM yang penuh atau mengenai mengatasi penggunaan RAM yang penuh pada Windows 10 ataupun Windows 11 nah ini disini teman-teman Klik Kanan sama ya kayak tadi ke taxmanager disini di program startup ini teman-teman harus disable semua program nah biasanya kan awalnya itu enable kalau enable ini aplikasi berjalan ketika laptop baru dihidupkan makanya teman-teman harus-harus mensettingnya ke disable disable artinya mati atau nonaktif kayak gitu teman-teman agar tidak berjalan ketika laptop baru dihidupkan begitu teman-teman ya dan untuk setting tambahannya yaitu teman-teman disini silahkan klikkan ketik msconfig ya nah ini msconfig teman-teman akan menemukan settingan sistem configuration silakan dibuka nah disini silahkan pilih menu boot ya lalu pilih spand option dan temen-temen teman-teman bisa ke checklist di bagian maksimum memori nanti Hai siramnya agar kebaca maksimal kayak gitu teman-teman dan untuk tingkat apa tingkat kecerdasan CPU nya ya kita atur menjadi daya pikir yang paling tinggi ya kayak gitu biar mikirnya enggak lemot kayak gitu teman-teman ya ya gitu ya Oke teman-teman ya mungkin infonya cukup sampai di sini saja ya Terima kasih sudah hadir sudah mampir jangan lupa like subscribe channelnya ya ikuti juga logistik ID di Facebook ya biar misalkan mau konsultasi gratis enak tinggal chat di via Messenger kayak gitu ya teman-teman eh semoga selalu sehat ya dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai